Intro Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngoping Ngobrol Pintar Investasi bersama CJCIMB Sekuritas Indonesia Saya Vanessa Herman dan bersama saya hari ini ada Adit kami adalah Retail Research Analyst dari CJCIMB Sekuritas Indonesia Adit, apa kabar? Baik, baik-baik. Kamu juga sehat, Van? Sehat. Harus jaga-jaga kesehatan ya kita ya Nah guys, memang kita hari ini mau ngomongin apa sih? Nah jadi untuk hari ini kita akan ngobrolin di mana memang kondisi saat ini kan masih dalam pandemi COVID-19 ya di mana ekonomi juga belum betul-betul membaik Nah penting banget nih untuk kita tahu kira-kira gimana sih cara kita melihat sebuah perusahaan itu yang walaupun ternyata hutangnya tinggi, belum tentu dia itu jelek gitu ya Nah langsung kita ngobrol yuk dengan Adit Hai, Dit Iya, Van Oke, boleh dijelasin nggak nih, Dit? Kira-kira kalau hutang dari segi korporasi itu seperti apa nih, Dit? Oke, Van. Thank you banget, Van Oke, jadi teman-teman semua, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat dari definisi sederhana hutang dulu ya teman-teman semua Jadi kalau menurut Investopedia, hutang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh salah satu pihak dari pihak lain Jadi hutang itu bisa digunakan kan oleh perusahaan dan juga individu kayak kita-kita gini ya Dan jelas bagi perusahaan dan individu itu bisa menggunakannya Nah, kalau kita sambung dengan seri fundamental kali ini, pembahasan kali ini Jadi ketika kita berinvestasi di sebuah perusahaan ya Ya, kayak diinvestasi di saham ya Tentunya kita harus melihat nih, notes-notes dari sisi-sisi keuangan perusahaan Tentunya banyak banget kan yang harus dilihat Nah, salah satunya adalah apakah perusahaan tersebut layak untuk diinvestasikan dari sisi hutangnya ya Nah, makna hutang bagi korporasi ini sebenarnya adalah sangat penting sekali ya Karena bisa digunakan sebagai ekspansi bagi seperusahaan ya Di samping dia menggunakan modalnya Nah, pertama jadi kalau misalnya teman-teman melihat nih perusahaan merilis surat hutang ya Dalam bentuk obligasi Nah, harus dilihat dulu nih tujuannya teman-teman Apakah tujuan ini untuk melakukan investasi kembali atau ekspansi untuk bisnisnya ataupun refinancing Karena kalau misalnya untuk refinancing itu kurang bagus ya Fania Karena memang inginnya mereka kan membayar hutang dari tahun sebelumnya ya Kira-kira seperti itu, Fan Kalau ada refinancing berarti dia menutupi hutang yang sebelumnya dengan hutang yang baru gitu ya Nah, berarti sumber hutang itu bukan cuma dari perbankan aja ya Tapi bisa juga dari menerbitkan surat hutang Benar banget, Fan Jadi memang secara umum seperti itu, Fan Nah, tinggal si perusahaan aja yang akan menghitung kira-kira Ya, actual budgetnya ya kan Setiap tahun pasti perusahaan akan menghitung ya Dari si kos bunganya Ya, kira-kira lagi di level berapa tuh Nah, kemudian dari sisi surat hutang juga Obligasi pun Mereka sebenarnya memiliki keluasaan nih Mereka bisa menerbitkan baik secara domestik dan global Jadi memang mereka akan melihat dari sisi tingkat bunganya Saat itu lebih murahan di domestik ataupun di global gitu kira-kira, Fan Oke, nah di pertanyaan selanjutnya nih Jadi gimana sih cara kita memilih perusahaan yang Walaupun kalau kita lihat nih ternyata hutangnya tinggi Tapi masih memiliki prospek nih ke depannya Gimana, Adit? Ya, ini pertanyaannya bagus banget ya Apalagi kayak sekarang ya, Fan Rata-rata kan ekonomi lagi sedang turun Depnya juga naik ya Jadi sebenarnya kita nggak bisa mengukur rata ya, Fan Sebuah perusahaan yang memiliki hutang tinggi Itu jelek nggak begitu ya Jadi yang pertama, teman-teman ya Seperti yang tadi sudah di-mention Kemudian, hutang itu dipergunakan untuk apa Kita harus lihat itu dulu ya Nah, kemudian dari sisi kebutuhannya Investasi dan ekspansi Tentunya kan mereka akan bisa Expect pertumbuhan labanya akan bisa lebih tinggi gitu ya Nah, tentunya akan positif Nah, kemudian kita harus lihat dulu Sisi hutang dari jangka pendek, jangka panjang itu Seperti apa buatnya Apakah lebih besar jangka pendek atau jangka panjang Dan level bunganya sendiri harus dilihat juga teman-teman semua Lebih banyakan jangka pendek atau jangka panjang Nah, kemudian paling penting adalah Yang kemudian adalah dari sisi tingkat Tingkat mata uangnya ya Yang lebih banyak US dollar ataupun rupiah Nah, tentunya kalau misalnya lebih banyak US dollar ya Tentunya dengan rupiah saat ini Yang cenderung melemah terhadap rupiah Ini akan cukup bagus ya Jadi risiknya turun Jadi, kira-kira beberapa tahapan yang harus dilihat seperti itu kan Oke, nah gimana teman-teman Sudah cukup jelas nih ya Berarti, belum tentu Kalau misalkan debt-nya itu tinggi Berarti jelek ya Kalau misalkan ditujukan untuk misalkan lesa espasi Dimana nanti ke depannya justru profitnya bisa meningkat Nah, itu malah bagus ya Nah, Dit Kalau misalkan tips nih untuk teman-teman Kira-kira gimana sih Cara kita melihat rasio yang penting nih Yang harus diperhatikan Oke Oke, benar banget Jadi, sebenarnya Kita bisa lihat dari sisi rasio keuangan ya, Pak Pertama, misalnya Bunganya kan misalnya 5% ya Dari sisi tinggal tukang Kita bisa expect Perusahaan itu bisa menghasilkan margin minimal di atas 5% lah Biar BEP kan Agar dia bisa biar bunganya Nah, margin itu bisa kita hitung dari sisi rasio keuangan Nah, di rasio keuangan tuh Ada yang namanya gross profit margin Dan juga operating profit margin Nah, teman-teman bisa lihat dari situ juga Nah, kemudian kita harus lihat juga Perusahaan tersebut lagi berada di sisi industri apa nih Kalau misalnya sedang growth Industrinya itu cukup bagus ya Karena pastikan improving profit Kemudian kompetisinya juga rendah Dan permintaannya juga cukup tinggi ya Jadi, ekonominya di siklus ekonomi tersebut sudah tepat Nah, kemudian di sisi lain Kita bisa gunakan juga return on equity ya Nah, rasio ini cukup penting juga Untuk bisa melihat dari sisi financial leverage Si perusahaan Bagaimana mereka menggunakan lebih banyak modal Dibandingkan dengan debt Ataupun lebih banyak debt Jadi, kelihatan nanti di dalam financial leverage itu Di dalam ROI-nya ya Nanti kita bisa melihat kira-kira Kinerja perusahaan mana yang paling bagus Kira-kira seperti itu, Pan Oke Nah, Dit, kalau misalkan contoh Industrinya sendiri nih Kira-kira apa nih yang menurut kamu menarik? Oke, thank you Jadi, sebenarnya Saya coba pakai asumsi apa nih ya Biar nggak salah ya Maksudnya, saya coba pakai asumsi PTKM ya, Pan Dengan adanya kebijakan PTKM saat ini Mudah-mudahan misalnya kita berharap COVID-19 segera meredah Dan PTKM berakhir nih, Pan Nah, maka sektor-sektor political ini Akan cukup bagus ya, Pan Akan cukup outer flow Dibandingkan sektor lainnya Nah, salah satunya bisa diperhatikan Terkait dengan sektor political Adalah sektor retail, Pan Oke Nah, kalau misalkan, Dit Teman-teman kepingin gitu ya Untuk investasi di sektor retail Nah, kemudian gimana nih Cara kita untuk memilih saham yang mana nih Yang mau kita investasikan Oke Bagus banget pertanyaannya Jadi, sebenarnya Kalau dari sisi ini Kita bisa masuk Pertama, dari sisi liquiditasnya dulu, Pan Kita lihat dulu dari Quick ratio Rumusnya adalah current asset Dibagi dengan inventory Dikurang inventory maksud saya Dibagi dengan utang rancar Kemudian, teman-teman bisa melihat juga Current ratio Rumusnya adalah aset lancar Dibagi dengan utang rancar Nah, kemudian rasio yang tiga adalah Debt to equity ratio Utang dibagi modal Nah, dengan menggunakan Asumsi tadi yang di atas ya Kita berharap Dengan perbandingan Beberapa rasio tersebut Tentunya kita bisa melihat Angka yang lebih Absolut lah Nah, bisa juga Kita lihat dari sisi Sektor retail Contohnya adalah Saham dari S-hardware Yang seperti teman-teman juga Kenal di luar sana Kita bisa lihat nih Dari S-hardware Berapa sih rasio Biaran tadi saya sebutkan Di level berapa Kemudian juga Lensi profit Kualitasnya Berapa gitu ya Dari sisi Gross profit margin Dan juga Lensi profit margin Nah, kemudian Kalau misalnya Kita bandingkan Dengan sektor Dari industri retail Itu sendiri Kira-kira Ace itu ada di Mana sih Secara rata-rata Nah, saya punya nih Gambarannya Jadi, buat teman-teman Nanti bisa langsung Sekarang nih Lihat di layar Jadi, ini adalah gambaran Dari perbandingan Antara Ace Dengan sektor retail Secara keseluruhan Dari sisi Rasio Rasio keuangan Yang tadi Sudah kita sebutkan Sama-sama Nah, teman-teman semua Seperti tadi Yang sudah dijelaskan Sebelumnya Nah, bagaimana sih Kita cara Memanfaatkan Beberapa rasio Utang Dan juga Profitabilitas Untuk melihat Secara gambaran Utuh Di sektor retail Nah, jadi saya sudah bikin nih Bentuknya ya Jadi, teman-teman disini Bisa bikin seperti ini juga Dan kita harus bisa Bandingkan nih Rata-rata sektornya Nah, average ini Rata-rata sektor Jadi, kita bisa lihat Dari sisi dare Depth to EQ ratio Mana nih Dare yang lebih tinggi Dibandingkan dengan Sektornya ya Sektornya ada di angka 66% Nah, kalau lebih tinggi Dari 66% Itu artinya jelek Nah, seperti Sama juga Growth profit margin Rata-rata sektor Ada di angka 37% Nah, jadi kalau lebih Tinggi dibandingkan dengan Sektor Itu artinya bagus Ya, GPM-nya Nah, kemudian NPM-nya Net profit margin Itu ada di rata-rata 7% Minus 7% Kebetulan ya Nah, jadi kalau misalnya Ada emiten yang Lebih Bagus Atau positif justru Nah, itu Artinya Itu sudah menjadi Salah satu kandidat Yang bisa kita pilih Nah, disini ada Sardware nih Kebetulan Yang angka dari Net profit marginnya Itu di angka 9% Lebih bagus Dibandingkan sektoral Kemudian juga ada ERA ROE juga sama Teman-teman semua Jadi disini kita lihat Rata-ratanya itu Minus 3,5% Kalau ROE-nya itu Positif Justru akan lebih Bagus Dan lebih tinggi lagi Dari positif Itu akan lebih bagus lagi Nah, kebetulan Disini ada beberapa Emiten yang mencatatkan Kinerja ROE-nya Positif ya Seperti AMRT Sardware Dan juga ERA Jadi Emiten-emiten tersebut Bisa kalian perhatikan Oke, teman-teman Itu dulu Gambaran dari Case study Retail sector Mudah-mudahan bisa Bantu teman-teman semua Dalam Men siasati Hutang yang tinggi Dalam pemilihan Dalam pemilihan Sektor Dan juga saham Yang memang Bisa dicermati Oke, semoga bermanfaat Oke, siap Gimana teman-teman Udah clear banget ya Penjelasan dari adik tadi ya Nah, jadi terakhir nih Kira-kira apa nih Kesimpulan yang mau Disampaikan ke teman-teman Oke, Van Jadi, buat teman-teman Semua Jadi, kalau dalam Mempelajari rasio keuangan Laporan keuangan Kita gak boleh Terlalu parno ya Buru parno Dan menjudge Jika menemukan Angka rasio yang tinggi Ya, seperti tadi Vanu bilang ya Kita harus analisa dulu nih Dan baca dulu perlahan Nah, kira-kira Sebuah perusahaan ini Tujuan untuk menambah Hutangnya ini Mereka apa sih ya Tentunya mereka pasti Sudah merencanakan juga kan Untuk membayarnya Nah, lain lagi cerita van Kalau misalnya mereka gak mau bayar Gitu Nah, kemudian Kalian juga bisa memperhatikan Tingkat hutang tersebut Secara bertala Secara quarter on quarter Seperti apa sih Nah, tentunya Terakhir adalah Kalian harus bisa Analisa sendiri Do you own research guys Jadi, itu yang paling penting Sebenarnya Dalam mempelajari Dan memahami Kinerja analisa fundamental Perusahaan Oke Thanks banget Nidid Untuk sharingnya ya Nah, guys Gimana? Seru kan Perbincangan kita kali ini Jadi, jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Youtube channel kami Di CJCMB Sekuritas Indonesia Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi Bersama CJCMB Sekuritas Indonesia Selanjutnya Semangat Investasi Terima kasihdling Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.